teman-teman perdana itu Al-Fatihah, Anas, Al-Falak, dan Al-Ikhlas. Berarti empat ini, karena empat ayat, ada empat kelas, satu ayat, satu, mewakili satu kelas. Sorry, surat. Satu surat, mewakili satu kelas. Kelas A, B, C, D. Al-Fatihahnya kelas A. Al-Nasnya kelas B, Al-Faknya kelas C, dan Al-Ikhlasnya kelas D. Sudah ada rinim-rinim yang memudahkan saya untuk mengeksekusi siapa yang menjadi pembaca-pembacanya. Kelas A nanti diwakili oleh Labibah, Al-Fatihah, diwakili oleh V. Kemudian nanti diwakili oleh Anissa. Pas Anissa, diwakili Anissa juga ya. Bisa enggak akan keluar deh, Anissa. Panjang banget. Anissa yang diwakili oleh mudah. kalau paham, ayatnya sudah, silakan dimulai ke pas A dulu, satu ayat, satu surat, yaitu Al-Fatihah. Silakan. Labibah. Ya tak. Ya. 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 Terima kasih, Habibah. Nah, sekarang kelas. Oke, karena ini di Cus Amal, jadi agak akhir, yaitu surat Anas. Silahkan, diwakili oleh Mas Gidadi adalah Evi. Ya, Evi. Pulannya pandai-pandai saja. Anas. Evi, bisa mendengar saya? Nah, setelah film. Evi, bisa mendengar saya? Tidak ada suaranya, Evi. Evi, bisa tune in? Tidak apa-apa, ini. Ya, kita pelan-pelan, tapi mengikuti yang baik-baik kan bagus. Evi, rupanya... Evi, bisa mendengar suara ya? Tes, tes, tes. Evi, please respond. Apakah bisa mendengar suara? Satu, dua, tiga. Oke, karena mungkin ada masalah. Kita ganti nomor dua, yaitu Tasya. Iya, Pak. Yuk, Tasya. Kita tunggu. Tidak apa-apa, yuk. Sip. Saya sepuluh ke sini. Silahkan, Tasya. Ya. 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kul a'udhu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswa silhonnas. Allari yuwas visu visudur rinnas. Min aljin nariwan nas. Surakallahul alim. Iya. Dan golongan jin dan manusia. Jadi kita harus beri itu pada Allah. Dari golongan jin dan manusia. Nanti pada saatnya juga saya yang baca terjemahannya. Biar nyantol gitu ya. Nanti habis ini yang sulat ketiga dan keempat saya yang baca terjemahannya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi diganti oleh nas. Sekarang kelas C. Enak ya. Jadi dosen sekarang tinggal nunjuk-nunjuk. Nanti juga pas slide-slide kuliah saya juga senangnya nunjuk-nunjuk tinggal dibacain. Saya tinggal menjelaskan saja. Oke. Setelah ini adalah Alfalak. Alfalak. Silahkan sekarang Anissa. Ya, Pak. Ya, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Jadi saya bacakan supaya menjadi ibrah bagi kita bersama. Pelan-pelan saja tidak apa-apa. Kalau cepat-cepat nanti tidak banyak yang luput. Mulai-ulai, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang maha. Aku nuasai subuh. Pelaku karena subuh. Dari kejahatan makhluknya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap-gelap. Dan dari kejahatan malam apabila tukang sihir yang menggus pada bul-bul. Saya tidak tahu kenapa kata-kata malam apabila wanitanya lebih banyak dari sini ya. Caranya mungkin para ustadz yang akan menjelaskan banyak wanita yang menjadi tukang sihir itu apa-apa. Dan dari kejahatan orang-orang yang dengki, apabila melakukan dunia. Baik, ini surat yang ke-3. Yang terakhir pada pertemuan adalah ALT kelas. Akan dibacakan oleh... Akan dibacakan oleh... Kelas D yaitu... Nanti saya lupa... Adit! Silahkan, Adit. Kita taruh setak, Adit. Silahkan, Adit. Adit, saya mendengar saya. Ya. 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 Satu, dua, tiga. Nah, ini sekarang saya ganti yang paling terakhir. Dari kelas C yang ada di sini tapi maksudnya ya. Yang terdetek di sini. Yaitu Lukman. Wah, surat Lukman. Assalamualaikum. Al-Ikhlas. Terima kasih. Matangalah dia Allah yang Maha Esa. Kalau ada Tuhan. Kalau ada Tuhan. Dan dia ada beranak. Yang tidak ada pula. Surat ini dan sebagainya itu ada orangnya ya. Yaitu di FI. Namanya juga tafsirnya. Dulu waktu saya juga sempat diajari guru-guru saya. Saya begitu sekolah ke negeri. Lupa semua kayak begitu. Emang tidak. Di kampus sudah kita kuningkan lalu nanti. Kita mulai kuliah. Alhamdulillah. Bersalawat dengan mengucap. Mauling alamu amat. Mari kita mulai kuliah perdana. Alhamdulillah tahun ini saya ditemani Pak Wisnu. Karena memang kelasnya membelikap ya. Saya sudah kelengar juga ini. Ngajar lima prodi. Prodi asetik sendiri seperti biasa ini. Prodi S2 Pak Sajana. Prodi profesi insinyur. Program profesi insinyur itu ada. Kemudian bantu-bantu juga dari teknik-teknik yang lain. Teknik S1. Kemudian teknik industri. Karena medis-medis-medis. Jadi kegiatan itu tidak tertulis di SKS. Tapi... Seperti... Seperti... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Setiap hari harus mengajar. Lama-kelamaan bisa berkembang. Terima kasih. 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 dan bahasa tentang garis-garis besarnya apa saja isinya satu semester ini jadi target target kami memang intinya mahasiswa mampu secara tiga itu ya secara kognitif, afektif, dan sukomotif jadi kita melatih tiga-tiga itu masalah otak kemudian masalah afeksi atau pengalaman atau panca indranya berbeda mengalami ya sama keterampilan jadi sudah ke arah kegesitannya di psikomotoriknya jadi rasionya disenggul panca indranya disenggul, kemudian kegesitnya juga kita juga supaya apa nanti setelah ini hal-hal yang ke arah ilmiah, kerasaian itu masa sudah punya muda sudah punya pengalaman sudah punya kris ya sejak nantikan diberdalam di SP di SKPA mungkin juga diberdalam di PKL dan sebagainya jadi secara psikomotorik secara kognitif dan secara efektif khusus terkait penelitian jadi materi penelitian dilatih dengan tiga itu sehingga ketika diterapkan di arsitektur mahasiswa menjadi semakin luas wawasannya jadi meliputi kemampuan menemukan permasalahan di bidang arsitektur tahu bagaimana cara meneliti dan bisa cara melaporkan sekaligus mempresentasikan proses-proses yang dilakukan kegiatan penelitian karena ini kalau melakukan penelitian langsung utuh gak akan waktunya gak akan cukup karena ini ada kuliah kemudian penelitian itu biasanya ya minimum tiga bulan lah itu sulit kalau penelitian yang utuh ya ini prosesnya gak apa-apa proses penelitian dulu saja itu membuat proposal ya jadi nanti dilatih membuat proposal dulu saja karena kalau membuat biasanya butuh waktunya itu minim tiga bulan kalau kita kuliahnya satu semester habis penelitian kasihan gak dapat teorinya jadi ini bisa saya ulangi intinya mahasiswa berusaha mampu proses penelitian paling diri dulu yaitu yang berpesan bidangnya harus arsitektur supaya kita tidak lupa daratan karena ketika dilatih begini akan kedetek bahwa penelitian itu banyak tapi bidangnya itu bisa parametre dari asli itu apa akhirnya meliti yang bukan bidang kita nah ini temen dari psikologi temen dari ekonomi temen dari mungkin dari geografi dan sebagainya itu kita jangan-jangan malah masuk ke sana eksplorasi eksplorasi lapisan tanah geotermal itu bagus tapi itu bidangnya dari teknik geologi semuanya lagi sebaran pendapatan warga ada sekian nomor sekian tahun ini sebarang itu ekonomi memang bisa diteliti tapi kalau hasilnya bidangnya bukan kita jangan iman-iman kita mengeluarkan effort atau usaha besar tapi tidak di bidang ini saya tegaskan harus diberi sektur yaitu ruang dan bentuk oke jadi cluenya itu jadi mahasiswa setelah ikut mata kuliah ini harus bisa membuat proposal itu karena sudah dilatih secara kognitif secara efektif dan secara sekomotorik dengan demikian tidak ada lagi masalah terkait keliru materi atau keliru metodenya cara mengambil data cara menganalisis kemudian cara membuat sintesis itu tidak keliru saran dan semuanya nanti juga tidak di bidang yang lain jadi umpamanya ini ada gambar Stonehang ini tempat kampusnya Pak Wisnu waktu cover di sana itu Pak Wisnu bangga jaraknya paling 100 kilo ini stonehang ini sebenarnya untuk apa ada repot-repotnya membuat batu segedi raksasa berapa puluh ton Pak Wisnu sering ke sana sampai diangka terus ditaruh ditaruh di beberapa orang yang intinya pertama pore-pore membuat itu untuk apa itu saja sudah pertanyaan Astekul Stonehang untuk jam untuk upacara ritual semacam-macam boleh teori-teori itu beragam boleh sambung menyambung antara ATOD dan sebagainya Boro Budur saya ingat Boro Budur Profesor saya namanya dulu Parmono Atmadi Profesor diundang Candi dia menemukan teori bahwa Boro Budur itu dibuat dengan pola polanya itu ternyata kan boleh saja dibantah oleh teori yang lain jadi cara membangunnya itu adalah mudah gunung pasir mungkin ada buat pasir dulu kemudian di pintar pasir beberapa teori dulu membangun Boro Budur Seremut itu bagaimana itu menarik sekali untuk dikepas sampai teman saya orang siri timur tengah sana datang ke Indonesia khusus doktornya itu melihat tentang Candi pada Candi itu bisa dikatakan tempat suci orang agama Budha itu kesini untuk meneliti Candi padahal di negerinya sana asetul Islam itu sangat berlimpah kita yang orang kropis malah sedang menggali asetul Islam Pak Abdullah Hamudaun yang dari siri itu malah menggali ya memang unik-unik karena bidang kita atmosfer kita kayak saling tidak menjadi menarik disana orang-orang siri sudah biasa dari Islam segala karakter segala tipologinya sudah dilakukan setiap hari karena menjadi habit kita orang provis sedang mencari nilai-nilai arseo Islam mencari tipologi indikator parameter itu menjadi umpulan menjadi umpulan jadi itu yang lagi tidak bisa terpecahkan tapi juga tidak ada yang bisa menemukan dengan kuasa yang sulit sekali dibuktikan E sama MC kuadrat luar biasa masang solar panel dari mulai pagi sampai sore baru dapat 450 ini teorinya Envin itu E sama MC kuadrat M nya satu kilo saja sudah dikatakan kecepatan cahaya kuadrat beberapa triliun juli yang bisa memecahkan kalau ternyata ada prasrat tentu yang akhirnya prasrat itu kalau dipenuhi maka berlaku E-MC kuadrat memindah intinya membuat energinya luar biasa besar kalau E langsung memang tidak bisa tidak ada prasrat apapun ada dalam depan ada tele 5 gram maksud tele mampu juga menjadi energinya sampai E-MC kuadrat awal-awal untuk memecahkan masalah memecahkan teori-teori itu sulit tapi ada yang bisa relatifitas itu kalau Mara Maisa juga masih senang teori-teori fisika itu yang jika dia bergerak maka akan abadi bergerak dia diam maka dia akan abadi diam ini pengantar saya bahwa nanti setelah lulus materi metrik ini harus mampu tiga itu membuat membuat data membuat analisinya dan membuat sintesisnya yang penting tidak kompilasi data analisis dan sintesis itu inti dari penelitian kalau itu sudah jadi tiga materinya harus pas baik sekarang kita masuk ke kalender akademik jadi para mahasiswa ingat ya jadi kita ada agenda besar agenda utamar baru kali ini baru semester ini kata-kata Januari itu masih dipakai Januari sudah tidak ada aktivitas sekarang memang sebelum-sebelinya Desember sudah akhir kuliah terus Januari sudah ujian habis itu tidak ada tapi ini malah masih ada kuliah ini kita meramaikan utamar dengan berbagai macam masing-masing ya nah sebelum menjelang utamar kita di waktu sekitar saat delapan tapi kita yang dianggap minggu pertama tanggal sepuluh september itu atau tanggal delapan minggu pertama saya dengan Pak Wisnu koordinasi bagaimana bagaimana tentang melit ini hari ini adalah kuliah kemudiannya yaitu tanggal 17 kalau zaman dulu tanggal 17 dikasih merah itu sudah berarti tidak boleh apa artinya artinya mesti kampus kita penuh dengan orang-orang Wisuda itu saya hafal ketika ada kegiatan Wisuda ya memang tidak ada kegiatan Bapak-Bapak Wali Murid Wali Mahiswa keluarga Mahiswa itu kan seneng bertandang ke UMS ya menikmati gedung-gedungnya tamannya danau kalau danau sudah jadi terus belum jadi ini hari Sabtu itu mesti hari banyak setahun nah karena sudah terus terus ada sudah terus biasanya juga teman-teman sipil yang agak lucu itu ada semacam perpeloncoan yang itu agak rame itu mungkin meskipun sudah pindah di auditorium bukan saya nanti itu hari-hari habis habis acara sudah biasanya loh ya ada arah-araan di gedung-gedung C itu para teknisi itu khas tidak bisa hilang seperti peloncok dulu pergiatan anak AKM atau dari isu daya sendiri mungkin yang punya ada biasanya rame-rame di kita mau lalui online lebih aman nanti minggu depan insya Allah kita sudah kelas sesuai dengan mode yang diminta oleh rektorat diizinkan mode online dulu sekian persen, kalau 25 persen masih online tidak apa-apa, yang 75 persen offline jadi karena saya ada kelas kelas AB sebenarnya, terus kemudian kelas CD Pak Wisnu nah ini akhirnya kita sepakati ABCD itu sebelum UTS saya semua nanti setelah UTS ABCD Pak Wisnu semua nanti seminggu saya mengajar dua kali hari Kamis dan hari Sabtu jadi hari Kamis dan hari Sabtu untuk sebelum UTS saya kemudian setelah UTS nanti Pak Wisnu tahun depan gantian insya Allah sebelum UTS Pak Wisnu kemudian saya setelah UTS gantian aja sesuai ini aja jadi jadi kita di plot hari Kamis dan hari Sabtu ini yang mungkin tidak kelihatan ya tapi ada yang dondol hitam hitam ini berarti kelas CD yang dondol hitam hitam ini yang dondol hitam hitam ini adalah kelas CD yang putih-putih ini kelas AB nah jadi kita sudah di plot oleh akademik bisa ya bisa ada kegiatan kuliah sampai jadi itu aja ini 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 9 9 4 lagi 13 oke 9 13 15 15 15 kali tapi tapi minimal minimal 14 yang UTS sama UAS dihitung 16 kali ini kuliahnya sebisa mungkin kalau di memang kemarin ada ada ini ya setelah di bidang dosen mengajar itu sebabnya itu 16 apa 14 itu didiskusikan kalau di presensi kita itu masih kita tulis 14 di presensi kita nah kalau mau dianggap 16 UTS sama UAS itu adalah yang ke 15 dan yang ke 16 atau yang ke tengah ini terkait dengan laporan dosen ke mas menteri semester ada minimumnya 14 kalau datang ya mungkin datang gitu itu silahkan maizwa dan dosen mencari waktu mencari waktu supaya 14 kali kuliah itu terpenuhi yang dan duanya UTS sama UAS terpenuhi ya jadi insya Allah ada 15-an perkembangan di luar UTS dan UAS jadi ini warna-warna kuning sudah ditugaskan ya ini warna kita melakukan UTS itu nah ini adalah yang disebut mangai atau ikut berahmi-rahmi acara mutamar ya mutamarnya kan 18 19 20 ya acaranya sebelum ini 18 19 20 jadi kita sebagai tua rumah dianggap dua minggu ini ya di dinonaktifkan kuliahnya karena memang kita kedatangan kamu luar biasa kemarin Mas Gibran itu sampai mengatakan berani kalau mau ada dua juta manusia hadir di Solo tak tandangi lagi baru jalan sehat saja jikiranya 500 orang tapi ternyata 10-an ribu orang di Balikota sampai belenggar di Balikota Solo itu sampai penuh minggu kemarin hari minggu hari minggu kemarin nah kemarin juga bilang kalau tadi diizinkan Stadion Manan dipakai untuk pembukaannya karena mau ada dua juta manusia hadir di Solo yang memang rumit adalah parkirnya gitu ya parkirnya sampai orang-orang Dela Haji resmi keras jarak dengan tempat perlihatannya mungkin harus pakai kendaraan kecil mungkin kalau kepetetnya mungkin semua bisa disinggapi 2 juta manusia karena stadion itu kemampuannya saya saya menjadi namanya pemekaran aglumerasi membangkak kemana-mana kalau itu masih sesuai seatnya stadion kemanahan stadion lebih kecil lagi karena itu memang stadion khusus sepak bola kalau dulu kan ini stadion bekasnya pacuan kuda kalau ini gede banget sebenarnya ini bisa dilihat dari gambar ketika zaman Belanda dengan gambar ketika ARI ketika zaman Belanda itu stadionya sebagai pacuan kudanya satu satu link atau lain elips itu saya begitu ganti olahraga manusia menjadi tiga lokasi olahraga sepak bola utama sepak bola pelatihan sama area-area basket itu jadi berarti terbukti kalau tenaga kuda itu tiga kali manusia dulu masih ada saya masih sempat melihat itu masih sempat melihat pacuan kuda di situ semakin banyak kuda hilang dari Solo semakin tidak ada yang balapan di situ dulu biasanya orang-orang bangun negara orang-orang orang-orang Belanda orang-orang Eropa itu masih ada banyak 25 ribuan tapi lama-lama sudah habis orang-orang orang-orang yang juga sudah pensiun untuk manusia ini setelah ada perhilatan muktamar insyaallah saya insyaallah juga pengen nonton nanti yang namanya perlihatan piala dunia piala dunia kalau yang di Qatar kan piala dunia piala dunia yang yang dewasa kenegaraan yang dewasa nanti ada yang 21 yang muda piala dunia tapi yang muda disitu akan diselenggarkan kalau antar negara saya malah menonton tapi kalau antar klub sudah saya pensiun tidak akan lihat lagi disini menggelut sudah saya pensiun saja kalau yang klub-klub apa hubungan stadion dengan perusuhan fans yang lokal itu hanya gelut cepat belanya adanya di Magelang lucunya yang mati di Jogja yang rusuh di Solo punya anak saya pulang dari Jakarta itu penjemputnya tidak bisa masuk Jogja karena dihadang oleh polisi ada namanya sweeping sweeping mobil kalau adik disuruh pulang Pak Adik harus pulang pulang karena orang-orang Jogja lagi marah besar terkait ada permenggal di Pak pulang di Magelang jadi sudah semakin tidak kaloran saya ingin bekerja ini berhasil Spanyol kemudian indah di tonton mana yang khakar sudah jauh ini ini non ya dan bukan yang berikut pul pul marah yang akan bisa disebut ada 15 kita buat 14 yang pertama kita pakai dikoordinasi hari ini hari perdana dari hari 17 karena saya juga aktif di IAE ini ulang tahunnya pembentukan praktik Indonesia hari ini sudah ada info-info dari pengurus akan ada bisa ada IAE dari PII dulu IAE karena asal Indonesia itu Pak Karno ya sudah kalau memang asetek itu beda dengan supaya supaya dulu para pendidikan dulu well Anda well ya Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak juga langsung tertip. Tertip. Tidak akan buang sampah sembarangan. Tidak akan tertip. Jadi ketika bangunan-bangunan tertip, manusianya sudah dominan tiap badinya tertip. Akhirnya kita yang tidak tertip itu akhirnya ikut-ikutan tertip. Jadi we shape the building, then the building shape us. Jadi hal yang ke arah ke pembedaan insinyur dan arsitek di situ. Kita selanjutnya, kita lanjut saja. Sehingga saya September-nya itu 5-9. Jadi 63 tahun yang lalu. Benar, 63 tahun yang lalu. Saya sudah di-share oleh pengurus. Untuk siap-siap acara-acara yang lakonnya. Baik, sekarang yang berikutnya. Minggu kedua, pengantar meditinya. Jadi baru materinya punggu depan. Jadi di sini nanti akan mengenal kenapa sih harus usah payah riset. Terus keragaman-keragamannya. Macam-macam lah, Pak. Apa itu eksplorasi, apa itu evaluasi, apa itu komparasi, semacam-macam itu akan kita bahas minggu depan. Lagi-lagi, Kamis dan Sabtu ya. Kamis dan Sabtu. Minta Allah nanti kita berkumpul di ruang audiovisual yang depan. Dengan jam yang sudah ada di jadwal itu. Kalau di sini, kelas A-B itu Sabtu jam 6.30 sampai 8.10 untuk yang kelas A. Kalau yang kelas B, 8.10 sampai 9.50. Luang audiovisual atau virtual. Sekarang itu virtual. CD atau begitu. Siang ya, habis duhur berarti. Sampai habis akar. Nanti yang kelas CD. Nah, yang pas saya sebelum UPS ini, nanti saya, kemudian nanti setelah UPS, nanti Pak Wislu, silakan. Pak Wislu mengaruhi, saya matur selonggarnya. Jatuh dengan maizwa, silakan. Saya ikuti aja yang jatuh dulu. sesuai waktu dan jamnya. Kemudian materi yang ketiga, itu adalah peragaman matrit. Jadi, yang namanya positifistik, ada namanya rasionalistik, ada yang namanya fenomen logik, ada yang namanya wakilatif, ada yang namanya induktif, sepunya macam-macam itu akan kita pepas supaya kenal. Nanti tinggal memilih yang mana ketika mau mempraktekan, itu sesuai sesuai sifat-sifat yang ada di riset. Deduktif, deduktif, kualitatif, kuantitatif. Terus, yang berikutnya adalah permasalahan riset. Nanti paling penting supaya maizwa menemukan hal-hal yang kearah apa yang mau dieksekusi untuk menambah pengetahuan yang benar. Menambah pengetahuan tapi yang benar. Jadi, permasalahan itu akan dipasih secara khusus supaya dijual lebih cepat dan valid. kemudian saya akan menceritakan terkait tugas kecil yang dilatih, yang dilatih. Melatih ini adalah proposal riset supaya maizwa melakukan yang tadi kognitif, efektif, sama jokomotorik biar kesenggol dikit-dikit. Nah, berikutnya sudah mulai tugas PKM. Nah, ini khusus semester ini saya batasi khusus PKM penelitian saja. Karena yang PKM ada tujuh itu, itu biar para PA-nya masing-masing karena sudah keluar edaran. Setiap maizwa harus ikut PKM. Itu dibimbing oleh PA. PA akan menguji atau menilinya di namanya skill apa namanya itu namanya apa sih mata kuliah yang namanya skill apa itu apa itu namanya yang pokoknya yang maizwa sebelum masuk ke SKPA apa-apa itu di kumpulkan dulu poin-poinnya life skill life skill itu setelah maizwa harus pernah merasakan mengupload PKM apapun itu kebimbingannya oleh PA terus kalau disini saya melatihnya khusus PKM yang penelitian sama dengan kuliahnya sebelum sebelum tadi jam tengah masih ada yang masuk ini ada suara masuk bocor mungkin nah jadi intinya khusus dulu saya yang yang edisi sebelumnya saya bebas karena maizwa mau PKM yang pengabdian mau PKM yang KC Karacita PKM yang karena dulu belum wajib maizwa upload life skill itu tapi sekarang sudah didarkan kayak syarat ikut tugas akhir itu lolos itu sampai 500 poin itu itu ada tiga yang utama ada tiga mentoring mas 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 orientasi itu mas orientasi maizwa baru itu namanya mas mas kayak ospek yang terakhir harus upload PKM nah itu tiga itu harus karena dia mengatakan sebagai life skill yang wajib nah yang lain-lain itu ada nilainya tapi pilihan pilihan saya tidak tahu apakah para maizwa yang ikut saya sekarang ini sudah diberikan oleh PA-nya mas saya ingat saya edaran Pak Rektor life skill itu tiga itu harus mentoring jelas karena masalah agama Islam dan kemerdian itu mas itu juga harus karena biasanya setiap masuk langsung ada kegiatan-kegiatan dan Anda punya serdikat nah yang ketiga adalah PKM dan lucunya kayaknya PKM itu harus ketua kalau saya masih saya ini istilahnya masih saya apapun lah anggota Yorapopo asal pernah upload ke simbelmawa simbelmawa itu kayak webnya maizwa hal-hal yang terkait kegiatan kreatif maizwa karena ada luahnya itu yang udah tujuh kalau yang PKM itu tujuh kemudian tambah lagi yang kemarin baru-baru kuliahnya mas nadim itu luahnya sekali PHP 2D itu saya bimbing sampai 15 maizwa banyaklah sekarang macam-macam kegiatan di luar kampus atau ekstra kurikuler maizwa sekali dia aktif dia lolos di life skill-nya yang wajib kemudian yang pilihan ikut anggota AM ikut divisi pengabian apa mungkin ikut seminar itu semua ada nilainya tinggal dikumpulin 500 poin udah langsung besar lolos life skill nanti habis UTS UTS yang ini teori dulu karena memang belum praktek masih ke arah banyak teori itu nanti insya Allah Pak Wisni akan menyempurnakan terkait statistiknya ini memang gaya atau ritme kalau seni musik itu warna nada itu beda-beda jadi mau Pak Wisni menyempurnakan sembuhi silahkan yang ke arah statistik supaya maizwa itu tahu terkait riset-riset yang ke arah data itu kayak distribusi normal yang namanya istilah signifikan orang-orang statistik bagaimana ini data valid untuk jadikan riset ada rumusnya sekian min median yang itu juga supaya silahkan nanti Pak Wisni tahun depan insya Allah gantian saya yang gantian yang hatis kita Pak Wisni yang gantian yang meditnya malah malah tahun depan Pak Wisni semua saya sudah saya sudah ngurus PPAR ngurus PPAR selama satu lagi prodi PPAR menjadi lebih rumit lagi punya intinya kita ikuti dulu yang sudah ada ke PPAR kalau memang tahun depan sudah mulai sudah ya memang harus full di situ mungkin home base saya pun juga pindah dari asli itu ke PPAR pokoknya kebijakannya prodi mau buka master S2 S2 reguler mungkin malah yang di situ juga karena doktornya emang-emang kalau dipakai untuk PPAR untuk buka master kan hanya butuh tiga dokter sudah cukup lima dokter S2 nya teman teknik sifil teknik mesin dan teknik keminya kemarin Pak Rektor terima kasih terus banyak dokter belum buka master profesi sebenarnya pengennya dua-duanya buka profesi master tapi kita pelan-pelan dulu yang dapetnya yang profesi dulu yang tinggal sedikit sudah selesai baru master nya jadi hal terkait statistik insyaallah ada bahankan dulu kemudian geragaman-geragaman istilah statistik mungkin sekarang sudah banyak statistik mungkin bisa eksploran sebagainya sebagainya nah besok sekarang sambil kuliah sambil ngerjain KM-nya nah saat sudah mau akhir harus di sampai presentasi presentasi nah setelah presentasi kemudian siapa yang bisa upload terus di dema seperti di dema ya saya langsung halo Pak Komarun Pak Komarun sepertinya hilang suaranya halo Pak Komarun iya 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 oke silahkan lanjut sudah muncul ini tadi terpental saya kayaknya oke kalau gitu sampai sini tadi ini ini tadi saya share screen dulu Pak Komarun ya kayaknya saya terpental tadi tulisannya ada masih ada waktu sedikit ya oke 10 menit lagi nanti habis itu diskusi ya oke sudah sampai sini tadi intinya yang UTS teori yang UAS praktek siapapun yang mahasiswa lolos Simbel Mawa akan ada award nilainya maksimal dan satu kelompok langsung semuanya karena biasanya ini juga habis selesai ini Mas Nadiem itu juga membuka award PKM jadi pas ini mungkin meskipun dapat nilainya mungkin pas nilai karena kuliah dapatnya C dapatnya D tapi begitu di acara Simbel Mawa ternyata terbukti lolos langsung C sama D apa sebagainya itu saya ganti menjadi nilai A itu karena award yang luar biasa supaya mahasiswa juga semangat mengumpulkan PKM yang levelnya nasional itu kira-kira juga pasannya ya oke sekarang masuk ke buku referensi ya buku referensi berarti buku research dan statistiknya silahkan nanti dicari bahkan saya sebelum meng-update buku-buku yang terbaru ini buku ketika saya doktor sekarang masuk ke penilaian penilaian jadi mahasiswa mempunyai penilaian hanya tiga macam yaitu UTS uas dan tugas resensi itu menjadi prasarat siapapun yang itu UTS harus memenuhi prasaratnya yaitu 75% kehadiran jadi itu tidak dinilai tapi prasarat jadi apa ya namanya prasarat itu UTSnya A ya dapat bisa kekal sebaginya malah ini ditutup oleh simbel mawa yang lolos tadi tidak pernah hadir tapi grupnya lolos di simbel mawa yang bisa A jadi ada 35% dan 35% connection is unstable oke jadi saya mungkin ada masalah dengan saya diuranginya agak gede juga sih nah ini seperti biasa karena mahasiswa mesti habis was itu ada komplain nilai silahkan komplain apapun bukti UTSnya wasnya dan tugasnya habis itu nanti kita akan cek bersama karena memang dosen juga luput keliru ada datanya tapi gak ketek pokoknya sama-sama mengecek semuanya kita harus punya data UTS was habis itu langsung komplain jadi jangan langsung komplain tapi dikumpulan dulu datanya kemudian selama memang itu valid pasti berubah karena memang dosen itu juga manusia banyak salah dan lupa silahkan nanti kalau ada masalah-masalah terus nanti melalui grup boleh nanti setiap kelas juga ada grupnya biar saya bisa melokalisir kelas A berarti presensi A dan nilai anus A cari sekarang masuk ke pembagian ketua kelas jadi dosen ada dua saya dan Pak Wisnu hari ini bisa semua nah saya sedang mencari sekarang ketua sukunya masing-masing ini kalau sekarang kalau tidak salah di sudah ada ya Pak Wisnu kalau tidak salah tapi tidak tahu apakah itu mewakili kelas juga di grup yang Pak Wisnu dan my slide seperti itu sudah ada apakah itu sudah mewakili kelas masing-masing kalau belum ya kita buat pokoknya ada kelas A ketuanya siapa kelas B ketuanya kelas C 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 kalau itu saya lihat medlib ini jadi kalau dari sini terlihat saya Pak Wisnu 1, 2, 3, 4 Pak Wisnu apakah ini mahasiswa yang muncul ini adalah wakili kelas ABC gitu Pak Wisnu ABCD itu Pak Wisnu saya kemarin hanya minta perwakilan kelas untuk koordinasi nah monggo apakah itu adalah koordinator kelas atau bukan hanya untuk komunikasi ini saja sih mau diputuskan begitu juga bisa Pak cuma itu enggak ada nama real semua itu ya nanti enggak kita ganti lagi boleh aja mudah-mudahan ABCD jadi nama ini menghasilkan apa saya anggil saja Pak monggo ini ada Ael bisa mendengar saya hadir Pak oke Ael mau akli kelas apa ini kelas B Pak oke sip thank you Ael berarti dengan demikan menjadi petua kelas namanya siapa Alia Pak Alia Pak Alia siapa Alia siapa Alia Alia Madania oke Alia Madania oke oke Amin terima kasih Alia 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 Anisa Alia 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 ya Madania ya oke sip terus yang kelas yang nama berikutnya ini do you remember me no I don't remember you who are you siapa Kaye Kaye do you remember me ya namamu siapa X X X Wow belum belum join Kian Jing Kian Jing bisa mendengar saya bisa pak oke sip wah tanggap bisa juga dari kelas apa Kian Ling saya perwakilan dari kelas D Pak oke, berarti kelas namanya berarti namanya nuansa bakti itu cuma teman-teman nanti kita tulis lengkap, terus kemudian soalnya juga kita tulis, baru saya share nama-tama cuman apa Pak Rija namamu siapa namamu siapa yang tadi Pak, yang perlukan di kelas D Nuansa bakti Nuansa bakti Pak Nuansa bakti Pak oke, nuansa bakti nuansa kamu ketua kelas D, karena nanti memang tetap aja yang di lapangan nanti ada kelas-kelas yang harus terdetek oke, sip, sekarang kelas C sama A yang belum E, AL sudah ini sudah ini mungkin masih perjalanan Z, E E Z, Lika Pak oke, Belika ini beri salah satu di grup yang grup yang nanti detiknya akan saya lihat karena saya punya daftar presensi Maheswa ABC ini ada temenmu yang tahu Jelika siapa ini Sianling apa, Kayi sorry, Kayi itu oke, Abden oke iya oke, Abden oke, sip kalau ini kelas C ya bener kelas C ya iya oke oke nanti nomornya saya langsung oke sip berarti sebagai ujung tumba komunikasi saya Pak Wieswa nanti Maheswa juga kasih nomor setelah saya selesai ini karena nomornya panjang itu saya ini ya Lika dan nuansa adalah kemudian ini sekedar mempertanggungi data saya ya intinya saya dan Pak Wieswa sebenarnya sama-sama lulusan Gajah Mada sama-sama sudah dokter tapi lucunya saya dan Pak Wieswa tiga-tiga gelarnya berbeda semua Pak Wieswa S1 S2 S2 S3 S3 P3 padahal sama-sama arsitektur itu membuktikan kalau keragaman itu bener-bener terjadi S1 Pak Wieswa masih muda banget jadi yang terbaru namanya SARS pakai Ya Mas Pak Wieswa S1 ya saya karena kearah bisnis, kalau Pak Wisnu kalau zaman dulu sih kalau MRC kalau aku keluar dari gajah mata itu masuk di bidang profesional aspect MRC tapi di Indonesia pun tidak boleh pakai ya sudah akhirnya bisnis saja dokternya Pak Wisnu Eropa pakai PhD kalau saya masih tipe Belanda yaitu Kapor jadi bisa menjadi sama-sama S1, S2, S3 tapi tiga gelarnya berbeda semua saya ingat juga ketika saya waktu mahasiswa dokter itu ngantri konsultasi di depan yang saya mau konsultasi seperti itu S1, S2, S3 sama-sama profesor, tapi S1, S2, S3 berbeda semua saya waktu itu tidak S1, S2, S3 nya dengan bersebelan dengan profesor ini sudah alam mahrum namanya Nenjio sama-sama sektor saya bisa berbeda ya jadi saya berperan atau berprofesi tiga langsung sebagai dosen berarti ada Niden ada CR Arsitek sebagai insinyur berarti CR Insinyur jadi tiga-tiganya saya aktif dan ini adalah yang awal-awal itu saya di UGM membantu Prof. Windu Norianti ketika menjadi Menteri Menteri Pariwisata Wamen punya dari kira-kira masih Wamen-wamen dulu sekarang saya berikan sedikit saya ini melibatkan 90 mahasiswa sekarang ini 90 mahasiswa di KDRK itu semuanya hal yang ke arah riset dan pengembangan R&D jadi seperti nanti mahasiswa akan mendapatkan tugas saya waktu itu punya contoh supaya mahasiswa memahami bahwa kita tuh punya apa ya kalau punya kejelian menangkap tentang riset yang namanya proposal itu nanti para reviewer itu bisa menilai tinggi ketika kita mampu sangat efektif mengisi proposal yang diminta hanya 5 lembar sebenarnya jadi kami dosen-dosen itu diberi diberi hibah namanya KDRK KDRK itu singkatan dari KDRK Indonesia tentang RKCIPA tentang RKCIPA nah ini mereka hanya memberi 5 lembar aja 5 lembar 5 lembar ini kalau diisi maka boleh mengajukan sampai melayaran ini terbesar yang pernah saya punya sebelum ini saya 15 tahun itu riset di SIM Liptak Emas namanya itu kayak tadi Simbel Mawah kalau di dosen itu dulu namanya SIM Liptak Emas tahun ini saya berhenti di SIM Liptak Emas saya aktif di KDRK rupanya saya mempensiunkan diri di SIM Liptak Emas ada hasilnya karena saya hanya aktif di KDRK rupanya juga disetujui kami bertiga saya Buronim Budila itu membuat proposal akhirnya tiga-tiga-tiganya lolos semua rata-rata dianain sampai 300-an juta maka tiga proposal nilainya 1 miliar biasanya kalau riset itu hanya ya 100 jutaan lah 100 jutaan kalau ini sampai langsung 300 jutaan nah proposalnya itu sebenarnya hanya 5 lembar tapi intinya mau menjelaskan yang umit itu sampai menjadi 5 lembar itulah yang menjadi kognitif afektif dan psikomotrik tadi ini halaman awal bahkan kopaja masih dimasukkan juga ini mengenai skop yang mau diangkat karena kita berkait masalah arsitektur ya tinggal pilih menang entah modelnya ekonomi hijau macam-macam pokoknya ini hanya masalah kop aja belum-belum karan nah yang penting ini tiga lembar berikutnya buatlah rumusan masalah satu lembar saja buatlah peta jalan riset maksimal tiga lembar buatlah ini kan sudah ada isinya mau apa-apa metodenya empat lembar nah yang terakhir isinya berapa dana yang dibutuhkan dan kapan waktunya itu saja ini Mahirwan itu juga begitu di PKMP itu juga begitu paling hanya 10 lembar semakin meyakinkan maka semakin nilai dan semakin lolos jawabannya ini sebenarnya baru pertama ini SM tapi langsung rektor baru sekali ini langsung tapi memang Pak Menteri tidak mau lagi berhubungan dengan yang esek-esek langsung bos markobosnya jadi baru pertama ini tangan sebelah saya itu ada langsung biasanya disini itu hanya ketua LPM entah kalau kan dipisah menjadi dua LRI atau LPMB silahkan di beli ini langsung rektor nah terus isian yang yang lain-lain memang kontrak prior dan sebagainya itu biasanya memang bisa LPMB LPMB tapi kalau yang provosional harus rektor padahal selama 15 tahun saya itu tidak pernah nanti kalau mahasiswa paling tinggi itu WR bagian mahasiswa yang itu WR-nya tiga ya Pak Iwan itu yang Prof Iwan itu nah ini contoh respon dari template seperti itu ya sudah kita ikuti saja isi siapa rektornya siapa badan pimpinannya siapa dosen yang mau lanjutkan jadi dosen langsung rektor jadi tidak lagi melalui sub-sub lagi langsung dosennya dan rektornya jadi itu terbaik terbaik nah terus dana yang mau diajukan berapa terus dana yang mau dengan mitra mitra itu maksudnya apa ya mitra itu rekanan ada rekanan yang mau ikut yang ngasih berapa tulis nah sekarang inilah yang percayaan kita jadi merumuskan masalah dan urgensinya itu kalau dia minta satu halaman saya juga saya beri halaman tapi separohnya gambar karena asetik itu lebih seneng gambar saya berprinsip gambar itu mewakili seribu kata kalau gambarnya 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5 ada 7 gambar itu berarti sudah mewakili 7,000 jadi dan orang lebih senang yang direview itu kan seru Indonesia Jadi juga sebanyak membaca itu mungkin para review itu juga impor. Cukup tulisan ini kayak mengantar supaya gambarnya sudah dipahami. Bukannya tiga-tiganya tolas semua itu jadi berarti senang ya nggak arah 5 tulisan. Tadi diminta yang kedua itu tiga halaman. Saya satu halaman juga. Pokoknya nggak banyak-banyak tapi ada bagiannya yang sudah dipahami. Apa yang perlu saya berhasilkan? Saya mau apa-apa yang nanti akan mau apa-apa yang saya jelaskan secara skematik. Hanya dua orang yang menjadi reviewer nasional. Reviewer dari Kaya itu Prof. Tarzitos untuk LBMPP dan Pak Dr. Triwit Dayatno. Saya mau melatih supaya membuat tulisan dan konten itu jangan sampai sampah. Mereka juga punya daya serap tulisan itu tidak banyak. Membuat tulisan itu karena modelnya adalah mengkopi atau memperbanyak yang sudah ada. Ada prototipe, kemudian mau diulang, ya sudah, prototipnya apa, diulang di beberapa rumah. Masuk orang mau melihat, oh rumahnya di mana? Di ujung Solo. Mudah-mudahan saya paham bahwa satu contoh, dijadikan beberapa obyek yang menangkap. Terus baru masuk ke kegiatannya dari mulai ngapain, menjadi apa, itu ditulis. Ini kayak rancang, rakit, intek gitu ya. Emangnya gitu ada. Nah ini contoh supaya nanti para mahasiswa ketika membuat PKMP atau yang kata-kata mitra itu muncul, itu harus dibuktikan. Apa buktinya kalau pernah bengobrol-ngobrolnya dengan para mitra yang menjadi partner itu? Nah buktinya, karena kita sebelumnya pengabdian atau R&D dengan para masyarakat, ya kita buktikan dulu kita pernah undang ke UMS, mengobrol-ngobrol terkait masalah pengembangan urban farming, kemudian di rumah warga dan sebagainya itu kita aturkan. Memang ada buktinya, oh ya benar memang ada kegiatan-kegiatan. Bahkan bersih-bersih sungai yang di depan Yarsis itu banyak ularnya, walaupun itu berlar, biawa, semacam-macam itu ya kita bersihkan. Mereka mau juga hadir. Jadi artinya memang ada kegiatan yang pernah bersama. Kalau belum pernah ada itu enggak mau. Kederaikan enggak mau mengangkat, enggak mau melalaskan. Ini kalian nanti kalau pas mengisi template-nya PKMP, ikuti aja dulu pokoknya, ikuti dulu template-nya, kemudian isi secara profesional, insya Allah nanti ya lolos. Nah ini 30-an mahasiswa, saya lipatkan di sini, kemudian yang kegiatan kedua juga 30-an mahasiswa, saya lipatkan, ini ada 90 mahasiswa yang lipat di 3 KDRKM. Karena kemarin, sudah setelah tahun yang lalu, kadang-kadang mahasiswa-mahiswa ini sudah tukas akhir. Jadi apanya, Pak saya mundur, Pak, karena sudah tukas akhir. Ya sudah, nanti diganti oleh teman-teman yang lain. Pokoknya ada yang bisa, bisa lanjut. Kalau tidak bisa, nanti diganti. Mahasiswa itu, mahasiswa itu, mahasiswa itu, mahasiswa kisi. Karena mahasiswa berbagai, mahasiswa itu para-pada-pada sebagainya. Saya yang mau menampilkan bahwa ujung nanti kuliah ini itu mampu membuat proposal, terus sampai lolos di Simbel Mawah, langsung dapat award A. Kalau tidak lolos pun, nanti ikuti nilai yang UTS, UAS, dan tugas itu. Baik, ada waktu 15 menit untuk diskusi. Sebelum diskusi, mau Pak Wisnu tambahkan dulu. Silahkan, Pak Wisnu. Matunuhun, Pak Komarun. Masuk ya suara saya? Masuk, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas, Mbak. Akhirnya kita ketemu di kuliah pengantar ini. Yang pertama, nanti kita akan ketemu lagi dengan Pak Komarun. Mungkin di kelas mulai pekan depan. Ketemu saya masih agak lama nanti setelah UTS. Yang disampaikan Pak Komarun tadi, saya pikir sudah jelas sekali. Apalagi Pak Komarun juga sudah sangat-sangat berpengalaman, berkompeten. Bukan hanya masalah teori saja. Tetapi sampai dengan praktek itu, beliau sudah punya beberapa contoh tadi disampaikan juga. Nah, Mas, Mbak. Satu catatan dari saya menambahkan sedikit bahwa mata kuliah metode riset ini penting. Kalau tadi disampaikan Pak Komarun bahwa metode riset ini sebenarnya kurang lebih itu ya. Kurang lebih sebenarnya menupakan pengantar. akan kelihatan penting pada saat kalian nanti mengambil mata kuliah seminar penelitian. Itu yang nanti akan kalian hadapi semester berikutnya. Ya, maaf. Nah, jadi harapannya nanti pada saat kalian mengambil mata kuliah seminar penelitian itu sudah langsung tune in gitu ya. Di mata kuliah ini mungkin memang lebih banyak teori. Kesempatan untuk prakteknya belum ada. Walaupun Pak Komarun tadi sudah menganggapkan bahwa mahasiswa tolak bisa semuanya menyusunlah proposal penelitian. Nah, tetapi nanti di mata kuliah seminar penelitian yang sesungguhnya itu betul-betul kalian akan praktek. Nah, meskipun demikian, tadi Pak Komarun juga memberikan gambaran bahwa sekarang itu dinamika sekolah di perguruan tinggi atau belajar di perguruan tinggi itu rupanya cukup memberikan banyak peluang untuk kita itu, mahasiswa itu, melakukan aktivitas di luar kelas. Contoh yang jelas sekali adalah, tadi Pak Komarun melalui bidareka, melalui skema merdeka belajar, kampus merdeka, dan sebagainya itu. Nah, kalau teman-teman itu mempunyai kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan secara mandiri dan sukses, seperti tadi yang ada di kegiatan PKM itu, Pak Komarun, bahkan bukan hanya mungkin lolos PKM lalu mendapatkan nilai A, tetapi kalau kalian bisa melakukan penelitian itu secara mandiri selama satu semester, itu mungkin akan lalu bisa diakomodasi menjadi 20 SKS sampai penuh, seperti itu. Nah, ini menguntungkan, itulah mengapa bahwa metode penelitian ini penting sekali dalam konteks itu. Kalian membuat penelitian secara mandiri pun bahkan mungkin bisa seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah, kelas ini nanti akan diselenggarakan secara mix, campur-campur, ada online, ada offline, ada diskusi, dan sebagainya. Jadi, saya pikir satu hal yang perlu saya ingin garisbawahi di sini, mohon keaktifannya, baik dalam sesi diskusi ataupun dalam sesi-sesi penugasan yang lain. Ini sekarang memang eranya mahasiswa itu yang lebih aktif. Kalau dulu zaman kuliah awal-awal sebelum pandemi, terutama mungkin kita, kami itu lebih sering menyampaikan materi itu secara klasikal. Tapi sekarang, setelah pandemi itu materi sudah siap semua, ya mahasiswa mungkin dituntut untuk lebih aktif menyampaikan diskusi dan sebagainya. Nah, yang terakhir, kalau boleh diizinkan Pak Komarun, saya ingin membagikan satu form Google, itu untuk bisa diisi nanti untuk teman-teman sebagai pengganti attendant. Ini tidak akan saya tutup hari ini, apa namanya, sampai dengan siang ya, sekitar jam 12, ya mohon nanti bisa diisi daftar hadir tersebut. Ada satu pertanyaan di situ, saya minta tolong untuk, tolong tuliskan satu poin saja, ringkasan tujuan mata kuliah ini apa. Jadi, supaya untuk ngecek bahwa teman-teman juga tadi memperhatikan itu. Sudah saya share di chat group, jadi kalau teman-teman yang tadi rupanya kuliahnya di Sambi-Sambi yang lain, mungkin tidak mengikuti ini, ya mohon maaf, nanti sekitar jam 10, jam 11-an akan saya tutup. Ngatur Pak Komarun dari saya cukup. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wisnu. Ya, jadi ada form ya, silahkan diisi ya Pak Wisnuah. Akan di Youtube setelah jam 11-an, terus jam 12-12-an ini kita lihat hasilnya. Mungkin sekarang ada waktu sepapap jam untuk diskusi. Silahkan pertanyaan, boleh ISN, boleh lewat chat, boleh kalau WA kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan, di chat aja. Kelas A tadi saya ingat diwakili oleh Zelika. Oke, Zelika. Saya malah menanyakan Zelika dulu. Kamu bisa menangkap poin-poinnya, Zel? Baik, Pak. Oke. Saya kira bisa menangkap poin-poinnya ya. Silahkan kalau mau nanya-nanya. Mungkin kalau dari saya, belum, Pak. Oke. Berarti bisa menangkap ya. Nanti habis ini, materi akan saya lengkapi dulu dengan nama dan kontak tadi, terus silahkan nanti kalau di-share ke teman-temannya. Biasanya kan kita sudah punya grup, kalau Pak Wisnu sudah membuatkan grup, ya ketua-ketua kelas biar mengumpulkan atau men-share ke teman-teman. Ada satu lagi, Pak. Tertinggal tadi, maaf. Terima kasih. Mohon nggak, Pak Wisnu. Dua sebenarnya. Yang pertama, ini kalau memungkinkan, nanti akan saya siapkan kelas di entah penelering atau sepada, sehingga nanti pengumpulan-pengumpulan tugas itu bisa terdokumentasi dengan mudah, jadi tidak melalui email satu per satu, yang mungkin akan merepotkan. Yang kedua, tadi melanjutkan menanggapi Pak Pemarun tentang komplain nilai. Saya setuju, kita memang harus mengakui bahwa kadang-kadang sistemnya yang error atau dosennya saja yang error jadi saya nggak mau yang seperti itu. Yang kedua, saya juga tidak akan menanggapi mahasiswa yang nanyanya begini, Pak, saya sudah kuliah rajin, saya sudah mengikuti ujian, saya sudah mengumpulkan tugas, kok nilai saya cuma C ya? Ya kalau ujian nggak bisa, tugasnya juga nggak selesai dengan bagus ya, bahkan kemungkinan tetap akan bisa dapat E, bukan hanya C. Jadi sebelum melakukan komplain itu, mohon bisa refleksi kira-kira kemarin pada saat proses pergulian itu, apakah komponen-komponen itu diselesaikan dengan maksimal. Nah kalau itu sudah, yakin bukti fisiknya semuanya ada, saya biasanya akan lalu mengirim, menyediakan form, Pak, dengan Google Form, mahasiswa silahkan mengumpulkan komplain di situ. Kalau nanti nilainya berubah otomatis di sistem, berarti komplainnya disetujui, kalau tidak berubah berarti tidak disetujui, sudah begitu saja. Pakai sistem. Karena kalau satu-satu, Pak, saya pernah jam 11 malam itu saya upload nilai, jam setengah 12 langsung mahasiswa WhatsApp saya malam-malam. Itu luar biasa. Jadi saya pikir saya nggak akan lagi mengulangi seperti itu. Pak Wislu Hano, smart guy, bermain-main di sistem, aku bisa. Jadi saya teruskan untuk melayani, bahkan pasca saja pun juga saya layani. Kalau pasca kan tidak banyak, Pak, mungkin masih oke lah. Pak, saya kok udah ini dapat, padahal yang dapat, yang hasil nilai itu Prof. Aslori, tapi nilai itu ada di saya. Tanya ke Pak Aswari, kamu kok nilainya di sini kok. Ya begitu benar. Saya suka kalau ada sistem, wah semakin semakin manis. Saya di rumah sakit saja dikejar, pokoknya kalau lagi. Jadi itu Pak Komarun, jadi saya ingin menegaskan kepada mahasiswa, kami bukannya tidak ingin melayani, tapi kami juga akan sangat melayani, bahkan itu ada teman-teman yang pernah dapat nilai D itu, karena di sistem file-nya nggak ketemu itu ya. Atau dia salah submit ke kelas yang lain. Nah itu kan sebenarnya juga kesalahannya bukan ada di dosen, tapi kesalahan dia. Atau sudah ditegaskan di awal bahwa tolong file diberi nama sesuai dengan kelas. Dia ngasih namanya sesembarangan. Nah kan dosen harus mencari tumpuan file, satu file di antara tumpuan ratusan file itu kan juga tidak mudah. Nah sebenarnya ini kan kesalahan mahasiswa, tapi oke lah kami akomodasi. Dari D dapat AB, itu kan ya lompatannya luar biasa. Ya kami, saya itu ya, saya akan mewadai itu, tapi tidak dengan cara hanya mahasiswa yang penasaran tadi Pak. Pak saya, ini Pak, sudah ujian. Saya lihat lawang TSE ya dapatnya 50, ujiannya juga dapatnya 50, dia mintanya AB gitu ya. Aduh, ya mohon maaf tidak bisa kami layani, ya tidak saja Pak. Jadi kalau nilainya berubah, ya berarti dilayani, diterima komplainnya, kalau tidak berubah, ya tidak diterima. Sudah gitu saja. Tentang Pak, kalau saya usul saya begitu. Ya, saya setuju banget Pak. Saya bahkan punya hati kita waktu, ingat juga di komplain begitu, di screenshot juga benar, emailnya ada. Tapi ini bank, email itu, wak rahmat-rahmat. Lalu tiba-tiba, cek lagi di screenshotnya itu, emailnya itu ke temannya sendiri, ke teman. dia mengirim, mengirim jawaban itu, ketemunya Pak. Bukan ke Pak Komarun. Bukan ke saya, makanya tak kulitang kali benar. Namanya, kepadanya salah. Nah, ternyata, kamu kayaknya emailnya ke temanmu, itu bukan ke Komarun, tapi siapa itu. Oh iya, Pak. Jadi, di WNC juga bilang, oh iya, Pak. Ketemu masalahnya, saya sudah senang. Masalahnya, dia salah. Salah memasukkan email. Tapi itu saja, saya kasih dispensasi, karena dia, artinya memang benar mengumpulkan, cuman emailnya kok ke temannya sendiri. Memang cerita, lucu-lucu anak-anak kita, Pak. Jadi, saya juga dibantu, Pak Wisnu saya dibantu, membuatkan sistem-sistem seperti itu, Pak. Nanti enak ini. Cekan dari saya, insya Allah. Sip, yang mau nanya, insya Allah bisa mendapatkan poin-poinnya ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, kita tutup, Pak Wisnu ya. Jadi, mudah-mudahan get the point yet, dari mahasiswa mendapatkan poin-poin yang saya dan Pak Wisnu share. Dengan demikian, tambah pencerahannya, tambah pencerahannya. baik-baik terkait mahasiswa sistem, perjanjian saya dengan kami, mahasiswa, kami dosen dengan para mahasiswa juga sudah terkait. Silahkan nanti dikembangkan. Terus yang belum masuk, nanti seperti biasa akan ada file yang bisa di... Tadi juga Pak Wisnu sudah cerita kalau dokumen-dokumen akan tersimpan di sistem online kita, entah itu psikologi, entah itu open learning, pokoknya nanti Pak Wisnu yang akan motor. Terus depan insya Allah kita kuliah offline, Kamis di audiovisual, terus Sabtu di audiovisual juga. Kemudian, kurang lebih saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit juga. Terima kasih. 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 Terima kasih.